Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Black Jadi kalau misalnya sebelumnya kalian itu pernah nonton drama Goblin Nah ini tuh mirip teman-teman, jadi disini ada yang namanya Grim Rapper atau Malekat Pencabut Nyawa Yang bernama Black Nah disini sebelumnya tuh ada seorang detektif yang bernama Mogang Nah Mogang ini memiliki tunangan, yaitu seorang dokter catik Kemudian juga ada seorang wanita yang bernama Haram Nah Haram ini dapat melihat kematian seseorang hanya dengan melihat wajahnya gitu teman-teman Nah dia tuh bisa melihat secara detail bagaimana orang itu bisa meninggal dan kapan orang itu akan meninggal gitu Nah orang-orang itu tidak notice kalau misalnya si Haram itu memiliki kemampuan tersebut Jadi kemanapun pergi si Haram ini biasanya menggunakan kacamata hitam untuk mencegah dirinya melihat waktu kematian orang Soalnya ketika dia melihat waktu kematian orang, dia juga akan melihat malaikat maut Yaitu orang yang berpakaian serba hitam di belakang orang yang akan meninggal itu teman-teman Nah suatu hari Mogang ini notice tentang kemampuan si Haram ini Awalnya dia tuh masih ragu, namun karena beberapa kejadian yang langsung dilihatnya Dia tuh langsung percaya kalau misalnya Haram beneran memiliki kemampuan tersebut Kemudian si Mogang ini mengajak Haram untuk bekerja sama untuk membantu orang hidup lebih lama gitu teman-teman Jadi ketika si Haram ini melihat kematian seseorang misalnya dengan cara dibunuh Nah Mogang ini ingin menghentikan hal tersebut Jadi dia mengajak Haram agar orang-orang yang tidak bersalah itu bisa diselamatkan Nah suatu hari si Haram ini melihat bahwa akan ada orang yang disandra di sebuah jembatan Dengan di depannya itu ada jam dinding yang sangat besar gitu Nah dia tuh disandra oleh seorang TNI yang kabur dan ditembak gitu teman-teman Jadi ketika ada beberapa orang yang mencurigakan si Mogang ini langsung mengantisipasinya Dan langsung mengikuti orang tersebut gitu teman-teman Nah ternyata karena beberapa kali salah terus dia tuh tiba-tiba notice Kalau misalnya orang yang baru saja dilepaskannya itu adalah orang yang sangat mencurigakan Akhirnya Mogang ini mengikuti orang tersebut Dan bener saja disini ternyata yang disandra itu adalah Mogang teman-teman Nah jadi para SWAT itu dikirim untuk bisa membantu si Mogang Karena kan berita tentang penyanderaan Mogang ini sudah masuk TV nasional gitu Nah di salah satu anggota SWATnya ini, ini berencana untuk membunuh si Mogang Akhirnya Mogang itu tertembak bukan karena disandra oleh orang yang tadi itu Jadi dia ditembak oleh anggota SWAT yang menyamar gitu teman-teman Akhirnya si Mogang ini tertembak dan langsung dilarikan ke rumah sakit Nah tunangan si Mogang ini adalah salah satu dokter di rumah sakit sana Yang dia tuh langsung shock melihat kondisi si Mogang Dia langsung melakukan pertolongan untuk si Mogang Dia melakukan CPR berkali-kali namun tetap tidak ada respon dari Mogang Soalnya kan pelurunya itu langsung mengenai kepala si Mogang gitu Jadi langsung mengenai organ fatalnya gitu teman-teman Nah akhirnya si tunangannya ini menyatakan bahwa Mogang tidak bisa diselamatkan Mogang meninggal gitu Ketika Mogang ini tertembak, si Haram ini merasa sangat bersalah Karena dia adalah orang yang menginformasikan bahwa akan terjadi penyanderaan Dan akan ada orang yang meninggal Kalau bukan informasi dari si Haram Mogang itu tidak akan melakukan hal tersebut Jadi Haram itu mikirnya kalau misalnya Haram tidak memberitahukan Mogang Pasti yang saat ini kondisinya sedang kritis itu bukan Mogang Melainkan orang lain Makanya disini Haram itu merasa sangat bersalah banget Dan Haram itu baru mengetahui bahwa Mogang ini adalah kakak kelasnya Yang sangat dia kagumi sejak masih SMA Jadi dulu Haram ini kan memiliki kemampuan memang sudah sejak kecil Dia itu dijauhi gitu oleh teman-temannya Nah disini Mogang itu dengan setia menemani Mogang Haram Dan terus menyemangati Haram Makanya dia itu langsung kayak jatuh cinta pandangan pertama gitu Kepada si Mogang ini teman-teman Nah namun teman-teman ketika si Mogang ini dipindahkan ke kamar mayat Tiba-tiba dia ini bisa hidup lagi Nah ternyata yang masuk ke dalam diri si Mogang adalah seorang malekat maut yang bernama Kim Jun teman-teman Akhirnya si malekat maut ini hidup di dalam tubuhnya si Mogang Ketika dinyatakan sudah hidup kembali Mogang ini kemudian menerima perawatan Namun disini dia itu mengalami hilang ingatan Karena kan yang masuk ke dalam tubuhnya dia itu si malekat maut tadi kan Jadi bukan Mogang yang asli Jadi dia hidup dengan jiwa yang adalah malekat maut gitu Makanya dia melupakan banyak hal gitu teman-teman Ternyata malekat maut yang masuk ke dalam diri Mogang ini tidak lain adalah Kim Jun Kakak tiri si Mogang Jadi dulu Mogang ini adalah anak angkat teman-teman Terus ibu angkatnya si Mogang ini memiliki anak yang bernama Kim Jun Nah Kim Jun ini sakit parah dan harus melakukan transplantasi hati Namun ibunya ini memutuskan untuk mengangkat Mogang ini menjadi anaknya gitu teman-teman Jadi dia itu tidak memperkulikan si Kim Jun Jadi alih-alih mencari donor si Kim Jun ini dibunuh oleh ibunya Dan hatinya ini diambil untuk kemudian ditransplantasikan kepada Mogang Makanya disini akhirnya Mogang ini yang menjadi anak si ibunya gitu teman-teman Nah ternyata seperti itu ceritanya Dan ketika si Kim Jun ini masuk ke dalam tubuhnya Mogang Kim Jun ini masih belum mengetahui tentang fakta tersebut Jadi kan tugasnya malekat maut itu kan mencabut nyawanya orang Nah ketika masuk ke dalam tubuhnya si Mogang Kim Jun ini kemudian berubah teman-teman tugasnya Jadi dia itu mencari buronan Mencari pembunuh yang sudah diboron selama 20 tahunan Nah untuk mencari si buronan ini Kemudian fakta-fakta tersebut ini mulai terkuat gitu Oke teman-teman mungkin segitu dulu dari aku Terima kasih banyak bye bye